Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Totos Study. Pada kesempatan kali ini, kita membahas 1, 2, 3, 3 soal mengenai pH larutan garam. pH larutan garam itu ada di bab kimia mengenai hidrolisis garam. Untuk KUIKOLOM 2013 ini ada di kelas 11. Oke, kita buat catatan dahulu. Lalu kita jawab soalnya. Catatan. Nah, catatannya itu sebenarnya begini. Ini, yang pertama ya, ini asam, ini basah. Ini ada yang kuat. Oh, salah ya. Salah-salah. Nah, ini asam kuat. Di sini asam lemah. Di sini basah kuat, ini basah lemah. Nah, jadi ceritanya begini. Untuk hidrolisis garam itu ada 4 macam. Lihat bagiannya, spesies-spesiesnya. Kalau dari asam kuat dan basah kuat, ini langsung pH-nya 7. Netral. Ini di, kata-katanya tidak terhidrolisis. Nah, yang paling sedang yang ini. Tidak usah hitung. Nah, gitu ya. Nah, kalau yang ini bagaimana? Asamnya kuat, basahnya lemah. Kalau asamnya kuat, basahnya lemah itu menang asam. Jadi, umusnya H+. A-K-K-W dibagi. K-B dikali konsentrasi garam. Dikali valensi. Valensi garam. Kalau ada. Gitu ya, sebenarnya ya. Ini tuh valensi garam itu yang lemahnya. Nanti ya, kita lihat ya. Ini hidrolisis pasial. Sebagian. Satu saja. Si lemahnya saja. Kalau asamnya lemah, basahnya kuat. Oh, itu berarti menang OHAM ini. Ini umusnya A-K-K-W dibagi. K-A dikali konsentrasi garam. Dikali valensi garamnya. Kalau ada. Ya, ini V-nya valensi ya. Valensi garam. Nah, sekarang kalau asamnya lemah, basahnya lemah. Oh, itu nggak jelas menang siapa. H+, aja lah. Jadi, A-K-K-W dikali Ka, B-K-B. Numus pertama seperti itu. Numus kedua itu jangan lupa. Kalau udah dapet H+, atau OH-min. Masukin numus PH, min-log, H+. Kalau POH masuk kumusnya, min-log, OH-min. Tapi kan dipintanya PH. Oh, jangan lupa. PH ditambah POH jawabannya 14. Jadi, kalau dapet POH juga bisa dapet PH-nya. Oke, kita lihat langsung ya. Soal-soalnya. Yang pertama, ada Natrium Benzoat. Nah, misalnya kita nggak tahu dia. Ini lemah apa kuat? Gitu ya. Oh, kita tahunya dari ini. Ada Ka. Ka itu asam lemah. Nah, ini sebenarnya ngetiknya kurang bagus ya. Bukan Ka, C6, H5. Bukan. Bukan Na2, bukan. Itu soalnya. Ini hasilnya ada H di sini. Nah, gitu. Gitu ya. Ini asam lemah. Tapi tahunya dari Ka. Ya. Oke. Bahasanya kuat. Tahu dari mana? Nggak ada KB. Kalau KB itu dulu lemah. Gitu ya. Oke, itu jadi. Kalau asam yang kuat, bahasanya kuat. Nggak ada. Ada Ka, nggak ada KB. Kalau gitu, kita mau masuk humus asamnya lemah, bahasanya kuat. Oke. Berarti asamnya lemah, bahasanya kuat. Berarti humusnya Ohamin. Ohamin sama dengan A, K, K, W, R, K, A. Dikali konsentrasi garam, dikali valensinya. Gitu ya. Valensi garamnya. K, W, itu 10 pangkat min 14. Tetapan water, Ka. Ya. Tetapan air. Ka-nya berapa? Ka-nya ada tuh. 6,3. Kali 10 pangkat min 5. Garamnya? Garamnya 0,1. Lalu, yang lemahnya, nggak ada. Itu yang cuma 1 ya. Iya, nggak ada ya. 2 gitu, nggak ada ya. Ya, sudah. Yang ada 2 itu, nah, kayak gini. NH4 2 kali. Nah, itu. Itu ada valensinya. Berarti ini kali 1 saja. Nah, ini ngitungnya harus mencet kalkulator. Ini sih sebenarnya gini. 10 pangkat min 14 ketemu 0,1. Ini 1,6,3. Nah, ini 10 pangkat min 14. Ini 10 pangkat min 1. 10 pangkat min 5. Gitu. Sebenarnya begitu. Berarti akal dari 1,6,3. Ini sih 10 pangkat min 14 tambah min 1. Min 14 tambah min 1 kurang min 5. Nah, kita pencet kalkulator dulu. Ini sih 1 di bagian 6,3. Nah, ini sebenarnya. Ini 1 di bagian 6,3 itu 0,1587. Yang sebelah sini itu min 15. Jadi, ketemu 5. Ini 10 pangkat min 10. Lalu, ini ditarik akar. Ini kalau ditarik akar jadi 0,398. Ini 10 pangkat kalau ditarik akar bagi 2, min 5. Oke. Jadi, POH-nya segitu. Supaya bagus biasanya dibikin bilangan bentuk baku. Nah, jadi gitu. Jadi, 3,98, 9 pangkat min 6. Nah, sampai sini berarti POH-nya min log, OH min. Kalau gitu, min log, 3,98, 10 pangkat min 5. Nah, sekarang pindah depan. Itu ngerjainya 10 pangkat min-nya. Itu ya, pindah depan. Min 5 pindah depan, tapi ada min. Min 5. Dikurang log, 3,98. Nah, sampai sini, aku baru dapat pH. Baru dapat POH. Yang ditanya pH. pH-nya rumusnya 14 min POH. Tahu dari mana? Itu. pH sama POH itu 14. Jadi, 14 dikurang yang ini. 5 min log, 3,98. Nah, ini ngerjainya diayun-ayun. Min-nya 14 kurang 5. Ditambah, min ketemu min, jadi plus log, 3,98. Berarti jauhnya 9, tambah log, 3,98. Selesai. Sebenarnya ini, kalau perlu pencet kalkulator, tinggal pencet aja log, 3,98, dapat, terus tambah 9. Kalau enggak, sampai situ juga sudah cukup. Kita lanjut yang B. Ya, jadi... Yang pertama, kita hasil menentukan tipe. Supaya kita tahu masuk rumus yang mana. Nah, tiungsianida. Kita tiungsianida itu. Ini masih sama, ya. Asamnya lemah. Ini asamnya lemah. Basahnya kuat. Tidak ada KB. Berarti basahnya kuat, ya. Berarti rumusnya sama ini. Oha minus, sebenarnya kan. Akal KW dibagi Ka, kali konsentrasi garam, kali valensi garamnya. Kalau ada, ya. Valensi yang lemahnya. 10 pakat min 14, si tetapan water. Ini 4,9. 10 pakat min 10. Oke. Konsentrasi garam, 0,1. Valensinya nggak ada, ya. Nah, N, A, C, N. C, Nnya cuma 1. Oke. Ini... Berarti AK... Ini perlu dibuat gini, ya. 1 per... Ini 4,9-nya saya bikin gini aja. 10 pakat min 1. 10 pakat min 10. Di atasannya 10 pakat min 14. 0,1, 10 pakat min 1. Nah, jadi 1 per 49. Sekarang 10 pakatnya. Min 14, ditambah min 1. Dikurang. Min 1, dikurang. Min 10. Ini jadi 1 per 7, nih. Berarti ini... Kalau dikendalikan tuh min 15. Oh. Ini sama ini hilang, nih. Ini sama ini hilang. Ya, soalnya min... Tambah 1. Ini sekarang min 14. Jadi, ditambah... 10. 10 pakat min 4. Berarti 1 per 7, 10 pakat min 2. Nah, sampai sini. Ya, kalau kita mau pencet ke akulata boleh. 1 bagi 7. Ternyata 0, 0,142. 10 pakat min 2. Ya, dibagusin sedikit. 1,42. Ini 10 pakat min 1. Ada 10 pakat min 2. 1,42. 10 pakat min 3. Oke. Kita sudah siap menghitung... Poh-nya. Berarti Poh-nya... Min log OH min. Berarti min log... 1,42. 10 pakat min 3. Oke, pakat min di depan. 3 min log... 1,42. Oke, beres. Sekarang pH ya. pH itu 14 min POH. 14 dikurang yaitu... 3... 1,42. Sampai sini. Ayun-ayun. Seperti ya. 14 kue 3. Ditambah logaritma... 1,42. Berarti 11. Tambah logaritma... 1,42. Oke. Kalau butuh kalkulator... Diminta kalkulator... Dipencet. Log 1,42 berapa? Tambahin 11. Yang C kita... Amonium sulfat. Oke. NH4... 2 kali SO4. Oke. Ini ada KB... Tapi nggak ada KA. Jadi... Dia itu basahnya yang lemah. Basah lemah... Asamnya kuat. Kalau basah lemah... Asamnya kuat... Itu... Pakai mas yang H+. Ya. Kemudian musuhnya yang H+. AK KW... Dibagi KW... Dikali garam... Dikali valensi garam. Gitu ya. KW-nya... 10 bakat min 14. KB-nya... KB-nya ada tuh. 1,8. 10 bakat min 5. Konsentrasi garamnya... 0,1 juga ya. 0,1. Valensinya... Valensinya ini nih. 2. Yang lemahnya. Nah. Ini yang lemahnya. Masuk ke situ. Oke. Ini sebenarnya... Kalau dicoret ya. Ini sama ini tuh jadi sepak 0,9. Jadi... Kalau nyoret yang ini. Yang ini dikonjengkan. Beres. Sekarang intinya. 10 bakatnya ya. Min 14. Ini 10 bakat min 1. 10 bakat min 5. Oke. Lanjut ke sebelahnya. Jadi... Konsentrasi half list-nya. Asukkan 1 dibagi yang ini ya. 9 aja deh. Kalau 10 bakat min 1. Yang ini nih ya. Jadi 10 bakat min 14. Tambah min 1. Min 15. Dikurang min 5. Min 10. Oh. Gitu ya. Oke. Ini... Sebenarnya... 1 per 9. Ini... Kalau diaduin sama ini. Min 10. Dikurang min 1. Min 9. Oke. Nah ini pencet kapal tos jadi sepak 3. Kalau ini... Gak usah pencet kapal tosnya. Seper 9. Tayak akannya sepak 3. 10 bakat min 9. Nah ini kalau di... Tayak ak itu pangkatnya dibagi 2. Jadi min 4 setengah. Ya ini 0,3 lah ya. 0,333 gak berhenti-berhenti. 10 bakat min 4 setengah. Atau 3,3. 10 bakat ini kan... Min 1. Ketemu min 4 setengah. Jadi 3,3. 10 bakat min 5 setengah. Oke. Siap kita pahak min log. H plus. Min log. 3,3. 10 bakat min 5 setengah. Pakatnya pin di depan. Berarti 5 setengah. Min log. 3,3. Ya. Ini kalau mau... Pencet kapal tos. Pencet lock 3,4. 3. Tidak. Lalu. Ini jadi dikurang. Ya. Oke. Bisa ya. Oke. Terima kasih telah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update bacaan setiap hari. Semoga pasir semuanya. selamat menikmati selamat menikmati